Sebuah impian masyarakat Indonesia menjadi tuan rumah gelaran balap bergensi MotoGP Kembang Kempis. Sebelumnya, kolaborasi Kementerian Pemuda dan Olahraga bersama dengan pihak Sirkuit Sentula gagal memberikan kepastian kepada masyarakat. Namun, setelah hilang kabar mengenai GP Indonesia, kali ini muncul kabar kunjungan Gubernur Sumatera Selatan Alex Nurdin untuk bertemu Bos Dorna Carmelo Espeleta ke Sepang. Alex mengatakan bahwa kunjungannya ini ingin melakukan pembicaraan terkait pembangunan sirkuit di Jakabaring, Palembang. Memang, sejak isu MotoGP muncul, Palembang jadi salah satu kandidat untuk lokasi dibangunnya sirkuit untuk MotoGP. Dorna malah yang lebih semangat dibandingkan saya. Dorna berpesan kalau ini sangat ketat waktunya. Jadi, diharapkan kita bisa memberikan yang terbaik. Ujar Alex saat dijumpai di Sepang, Malaysia, Minggu, tanggal 30 Oktober tahun 2016. Alex menambahkan. Pihaknya bersama dengan Ikatan Motor Indonesia, IMI, bekerja sama dengan para insinyur Tilka sebagai perancang sirkuit. Dorna dan Tilka sendiri sudah melakukan kunjungan dua kali ke Palembang. Satu bulan yang lalu, untuk melihat lahan yang akan menjadi lokasi sirkuit, Dorna sudah lihat dua kali. Herman Tilka juga sudah ke Jakabaring, sesuai pengalamannya. Sirkuit yang dibuat oleh Tilka hampir 100% terakreditasi dan menjadi tempat untuk balap MotoGP. Kami juga lihat kepercayaan yang dibangun. Kalau Herman Tilka yang bikin desain, Dorna pasti menyetujui ujarnya. Saat ditemui di Sepang, Alex Nurdin hanya bersama rombogan IMI, termasuk Ketua Umum Sadikin Aksa. Tidak tampak ada perwakilan pemerintah yang ikut. Bisa jadi. Ini jadi tanda proyek sirkuit didanai oleh swasta secara keseluruhan.